Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, di sesi kali ini kita akan membahas cara mengukur tingkat kesadaran dengan GCS Jadi, tingkat kesadaran adalah ukuran dari kesadaran dan respon seseorang terhadap rangsangan yang berasal dari lingkungan Nah, untuk mengukur tingkat kesadaran, maka digunakanlah suatu cara pemeriksaan yakni menggunakan standar Glasgow Coma Scale atau yang biasa kita sebut dengan GCS Nah, GCS ini hanya bisa digunakan untuk pasien-pasien yang telah dewasa tidak bisa digunakan untuk anak-anak terkhususnya 5 tahun ke bawah Nah, GCS ini sangat penting digunakan untuk setiap pasien yang datang terutama pada pasien yang mengalami penurunan kesadaran Seperti pasien yang datang dengan hipoksia, ataupun pada keadaan shock, kemudian dehidrasi, kemudian pengaruh obat-obatan, keracunan, hipertermi, hipotermi maupun pada pasien-pasien yang mengalami kecelakaan lalu lintas dan masih banyak lagi Lalu, bagaimana sih cara melakukannya dan menginterpretasikan nilai GCS? Yuk, teman-teman simak video ini hingga selesai ya Dukung channel kami dengan subscribe dan share sebanyak-banyaknya serta aktifkan notifikasi agar video kami bisa terus bermanfaat dan bisa menjadi nilai pahala bagi teman-teman Pertama, kita akan bahas tingkat kesadaran Jadi, macam-macam tingkat kesadaran itu ada 7 Yang pertama itu ada komposmetis Kemudian yang kedua apatis Yang ketiga delirium Yang keempat somnolen Yang kelima sopor Yang keenam semikoma Dan yang ketujuh adalah koma Kita bahas satu-satu Tingkat kesadaran yang pertama adalah komposmetis Komposmetis ini biasa kita singkat dengan CM Jadi, komposmetis yaitu kondisi seseorang yang sadar sepenuhnya Baik terhadap dirinya maupun terhadap lingkungannya Dan dapat menjawab pertanyaan yang ditanyakan pemeriksa dengan baik Nilai GCSnya itu 14 sampai 15 Pasien-pasien dengan komposmetis ini Dia bisa berorientasi penuh Sadar penuh Dan mampu menjawab pertanyaan pemeriksa dengan baik Dan mengikuti perintah pemeriksa dengan baik Misalkan kita menanyakan Nama bapak siapa Umur bapak berapa Kemudian apa keluhan bapak datang ke sini Kemudian Kita suruh pak coba diangkat tangan kanannya Atau diangkat kaki kirinya Itu dia mampu mengikuti semua itu dengan baik Nah, inilah yang kita sebut dengan CM Kemudian Tingkat kesadaran yang kedua adalah apatis Apatis ini adalah Kondisi seseorang yang tampak segan Dan acu-tak acu terhadap lingkungannya Nilai GCSnya itu 12 sampai 13 Jadi, apatis ini kayak Pasien ini cuek Dan kayak terlihat males Dalam tanda kutip Untuk berkontak dengan lingkungan di sekitarnya Kemudian yang ketiga Itu adalah delirium Yaitu kondisi seseorang Yang mengalami kekacauan gerakan Siklus tidur bangun yang terganggu Dan tampak gaduh gelisah Kacau Disorientasi Serta merontah-rontah Nilai GCSnya itu adalah 10 sampai 11 Nah, pada pasien delirium ini Dia Pasiennya mengalami kebingungan Kebingungan Makanya dia disorientasi Biasanya disertai dengan kegelisahan Kemudian yang keempat Itu ada somnolene Somnolene ini adalah Kondisi seseorang yang mengantuk Namun masih dapat sadar Bila dirangsang Tetapi bila rangsangnya berhenti Pasien akan tertidur lagi Nilai GCSnya itu 7 sampai 9 Jadi, pasiennya dalam keadaan Mengantuk Kemudian kita berikan Rangsangan verbal Kita panggil dengan kuat Misalkan Namanya Baru dia akan Membuka matanya Baru dia akan bangun Lalu Misalkan kita sudah berhenti Nanya ke pasien ini Dia akan tertidur lagi Nah, inilah yang kita sebut Dengan somnolene Kemudian yang kelima Ini sopor Kondisi seseorang Yang mengantuk dalam Namun masih dapat Dibangunkan Dengan rangsang yang kuat Misal rangsang nyeri Tetapi tidak terbangun sempurna Dan tidak dapat Menjawab pertanyaan Dengan baik Kalau Kasus somnolene tadi Dia masih bisa Diberikan rangsangan verbal Dengan kuat Kalau pada kasus Pasien sopor Itu Rangsang nyeri Biasanya Ini pun harus dilakukan Secara berulang Dan dengan Berulang kali Jadi Misalkan kita Memberikan rangsang nyeri Jadi rangsang nyeri Yang bisa kita berikan itu Bisa Menekan Kuku jari Kemudian Menekan sternum Dengan kepalan tangan kita Kemudian Bisa menepuk Atau Menggoyangkan Bahu pasien Kemudian Bisa juga Dengan menekan Di Supraorbital Nah Itu ya Selanjutnya Yang keenam Ada semikoma Yaitu penurunan Kesadaran Yang tidak Memberikan respon Terhadap pertanyaan Tidak dapat Dibangunkan Sama sekali Respon terhadap Rangsang nyerinya Hanya sedikit Tetapi refleks Kornea dan pupil Masih baik Nilai GCS 4 Dan terakhir Itu ada koma Yaitu penurunan Kesadaran yang Sangat dalam Tidak memberikan Respon terhadap Pertanyaan Tidak ada gerakan Dan tidak ada Respon terhadap Rangsang nyeri Jadi kita sudah memberikan Rangsang nyeri Ya Yang kuat Dan berulang Namun tetap Tidak ada Respon sama sekali Ya baik gerakan Maupun di matanya Maupun verbalnya Itu Koma Ya GCSnya 3 Jadi yang paling rendah Itu skornya 3 Kemudian skor yang Paling tinggi Adalah 15 Lalu bagaimana Cara menilai GCS Ya Jadi ada Tiga hal Yang kita lihat Yang Yang kita lihat Saat kita berikan Rangsangan Yang pertama adalah I I itu adalah Reaksi membuka mata Yang kedua adalah Verbal Ya Respon bicara Pasien bagaimana Kemudian Respon gerakan Pasien Ya Jadi kita singkat Dengan EVM I verbal Motorik Untuk I Itu skor Tertingginya Adalah 4 4 Kita berikan Kepada pasien Ya Yang Yang spontan Saat membuka mata Dengan sendiri Tanpa dirangsang Ya Jadi ini untuk Pasien-pasien Dengan sadar penuh Ya Kemudian Untuk Skor 3 Kita berikan Kepada pasien Ya Yang Saat kita berikan Rangsangan suara Baru pasien akan Membuka matanya Jadi misalkan Kita panggil Nama Pasien Ya Atau Pak Pak Ibu Tolong buka matanya Ya Baru dia akan Membuka mata Nah itu Kita berikan Skor 3 Kita berikan Rangsangan verbal Kemudian Skor 2 Itu saat kita berikan Rangsangan nyeri Baru si pasien Membuka mata Jadi Saat kita Sudah Mencoba Memanggil Kemudian Kita berikan Perintah Tetap saja Pasien tidak Membuka mata Maka kita Berikan Rangsangan nyeri Ya Tadi Salah satunya Dengan menekan Kuku jari Ya Nah saat kita Berikan Rangsangan nyeri Baru Pasien membuka mata Baru kita beri Skor 2 Selanjutnya Skor 1 Itu tidak ada Respon Meskipun Sudah Dirangsang Kemudian Verbal Verbal tadi Disingkat V Skor tertingginya Adalah 5 Skor 5 Kita berikan Kepada pasien Yang bicaranya Jelas Kemudian Dia berorientasi Dengan Baik Jadi Apapun Yang ditanyakan Pemeriksa Apapun Yang diperintahkan Pemeriksa Dia mampu Mengikuti Dan menjawab Dengan baik Kemudian Bicaranya Jelas Kemudian Skor 4 Kita berikan Kepada pasien Yang tampak Bingung Bingung Kemudian Disorientasi Tempat Dan Waktu Misalkan Pasien ini Kita tanya Sebagai Si pemeriksa Nanya ke pasien Apa Keluhan Bapak Datang ke sini Siapa nama Bapak Dia bingung Bahkan Dia Tidak tahu Identitasnya Namanya Bahkan Lupa Kadang-kadang Dia bertanya Kenapa Saya bisa Di rumah sakit Kenapa Saya bisa Di sini Saya di sini Dengan siapa Dia disorientasi Tempat Dan waktu Dia Berespon Terhadap Pertanyaan Pemeriksa Namun Dia bingung Bingung Karena Mengalami Disorientasi Tadi Kemudian Yang ketiga Skor 3 Kita berikan Kepada pasien Yang mengucapkan Kata-kata Tidak jelas Contohnya Pasien-pasien Yang Mengucapkan Kata-kata Sumpah Serapah Kata-kata Kasar Kemudian Pasien-pasien Yang mengucapkan Kata Aduh Aduh Atau sakit Sakit Jadi saat kita Nanya Pak Pak Nama Bapak Siapa Keluhan Bapak Apa Tapi dia Tidak nyambung Tidak sinkron Dengan Jawabannya Tidak sinkron Dengan Pertanyaan Si pemeriksa Dia cuman Mengucapkan Masih berupa Kata-kata Namun Tidak Jelas Atau Dia Mengumpat Atau Dia Berbicara Bebas Berbicara Bebas Dia Ditanya Apa Jawabnya Apa Jadi Misalkan Dia Tiba-tiba Berbicara Tentang Politik Tentang Sejarah Kemudian Tentang Keluarganya Misalkan Nah Itu yang Kita beri Skor Tiga Kemudian Skor Dua Itu kita Berikan Kepada Pasien Yang Bersuara Tanpa Arti Maksudnya Dia mengeluarkan Suara Tapi Bukan Kita Tidak Mengerti Maknanya Apa Misalkan Mengerang Atau Bergumam Itu Mengerang Jadi Kita Berikan Skor Dua Kemudian Skor Satu Itu yang Tidak Berespon Selanjutnya Itu ada Motorik Motorik Skor Tertingginya Adalah 6 Skor 6 Kita Berikan Kepada Pasien Yang Mengikuti Perintah Pemeriksa Dengan Baik Jadi Disuruh Angkat Tangan Angkat Kaki Misalkan Disuruh Badannya Sedikit Digeser Kakinya Sedikit Digeser Itu Dia Mampu Mengikutinya Dengan Baik Kemudian Skor 5 Si Pasien Ini Mampu Melokalisir Nyeri Menjangkau Dan Menjauhkan Stimulus Saat Diberi Ransangan Nyeri Jadi Saat Pemeriksa Memberikan Ransangan Nyeri Misalkan Ditekan Ujung Kuku Pada Tangan Kanannya Itu Pasien Berusaha Menepis Berusaha Menjauhkan Stimulus Ransangan Nyeri Tadi Dengan Cara Menepis Tangan Pemeriksa Nah Itu Kita Beri Skor 5 Karena Dia Tahu Lokasi Nyerinya Dimana Jadi Dia Berusaha Untuk Menjauhkan Stimulus Tersebut Kemudian Skor 4 Kita Berikan Kepada Pasien Yang Withdraw Withdraw Itu Artinya Menghindar Atau Menarik Tubuh Untuk Menjauhi Stimulus Saat Diberikan Ransangan Nyeri Nah Kalau Untuk Yang Skor 4 Ini Dia Saat Kita Berikan Ransangan Nyeri Si Pasien Ini Dia Tidak Tahu Lokasi Nyerinya Tapi Dia Tahu Ada Ransangan Nyeri Yang Diberikan Dia Menimbulkan Gerakan Gerakan Yang Tidak Beratur Dia Berusaha Menghindar Kemudian Kadang-kadang Badannya Badannya Menggeliat Atau Menarik Tubuh Menarik Tubuh Saat Diberikan Ransangan Nyeri Kemudian Skor 3 Kita Berikan Pada Pasien Yang Mengalami Flexi Abnormal Yaitu Salah Satu Tangan Atau Keduanya Menekuk Saat Kita Berikan Ransangan Nyeri Jadi Sikunya Menekuk Biasanya Tangannya Mengepal Gerakan Flexi Abnormal Kemudian Yang Skor 2 Ekstensi Abnormal Yaitu Salah Satu Tangan Atau Keduanya Bergelak Lurus Di Sisi Tubuh Saat Diberi Ransangan Nyeri Jadi Kaki Dan Tangannya Itu Lurus Baik Salah Satu Maupun Keduanya Lurus Kemudian Tangannya Mengepal Saat Kita Berikan Ransangan Nyeri Kemudian Skor 1 Yang Tidak Ada Respon Bila Salah Satu Reaksi Tidak Bisa Dimilai Misal Matanya Bengkak Jadi Maka Cukup Ditulis I Tadi Kita Genti Dengan X Jadi X Kemudian V Masih Ditulis Dan M Ditulis Atau Pasien-pasien Yang Di Intensif Di ICU Misalkan Yang terpasang ETT Tracheostomy Itu Tidak Bisa Dinilai Jadi Kita Ganti Dengan Inisial E Ataupun T Pada Verbalnya Nah Ini Ada Contoh Kasus Seorang Pasien Laki-laki Usia 40 Tahun Datang Ki IGD Dibawa Oleh Warga Sekitar Dengan Keadaan Kesadaran Menurun Saat Ditanya Pemeriksa Pasien Lupa Kejadian Kecelakaan Yang Dialaminya Pengantar Menjelaskan Bahwa Pasien Sempat Pingsan Sebentar Saat Kejadian Pasien Berespon Membuka Mata Saat Di Perintah Kemudian Tertidur Lagi Pasien Tampak Menarik Tangannya Kembali Serta Mengeliatkan Tubuhnya Saat Diberikan Rangsangan Nyeri Pada Kuku Jari Lalu Berapakah GCS Dan Penulisan IVM Kita Bahas Satu-satu Untuk E Kita Beri Skor 3 Karena Pada Kasus Tadi Pasien Mau Membuka Matanya Saat Diberikan Perintah Kemudian V Untuk Verbal Kita Berikan Skor 4 Karena Pasien Disorientasi Waktu Dan Lupa Kejadian Kecelakaan Yang Dialaminya Kemudian Untuk Motoriknya Kita Berikan Skor 4 Karena Pasien Menarik Rangsangan Nyeri Yang Diberikan Di Kuku Jari Terus Juga Badannya Mengeliat Membentuk Gerakan Yang Tidak Beraturan Nah Ini Kalau Kita Totalkan 3 Ditambah 4 Ditambah 4 Sama Dengan Total Skor GCS Adalah 11 Baik Ini GCS Berapa Coba Teman Teman Pecahkan Kasus Ini Seorang Laki Laki Berusia 25 Tahun Dibawa Oleh Pihak Berwajib Ke UGD Karena Kecelakaan Lalu Lintas Hasil Pengkajian Klien Melakukan Gerakan Menarik Anggota Badan Bila Diberi Rangsangan Nyari Kemudian Suaranya Tidak Jelas Dan Tidak Dapat Membuka Mata Saat Diberi Rangsangan Nyari Maka Berapa Nilai GCS Ini Soal Pertama Kemudian Ini Yang Kedua Saat Dilakukan Pemeriksa Pasien Soal Kedua Ini Saat Dilakukan Pemeriksa Pasien Terlihat Tidur Namun Membuka Mata Saat Diberi Rangsangan Dengan Cubitan Ekstermitas Tanpa Afleksi Dan Suaranya Hanya Bergumam Penulisan GCS Yang Benar Dari Data Di Atas Berapa Baik Silahkan Teman Teman Diskusikan Dan Tolong Jawab Di Kolom Komentar Baik Semoga Video ini Bermanfaat Saya tutup Wassalamualaikum Wr.